Semuanya baik Oh, oke, semuanya baik James, ini adalah saat yang tidak terserah ketika Albert menjadi MVP dua kali Kamu tahu, semua orang berbicara tentang dimana Sin di week 5 dan mungkin Sin akan memainkan Albert tapi, hey, kamu tahu seperti, kamu hanya menolong Sin soul ini ke Albert, dan apa yang terjadi dengan Albert? Jadi, ini mungkin perbaikanmu dengan pemainmu, atau karena pemimpin RRQ sangat mempercayai atau mungkin mereka mempunyai kemistri baru dengan Albert Jadi, apa yang kamu pikir, James? Kalau Albert sudah di NPO kita harus percaya dia Oh, wow, oke Percaya dia sama dia juga dapat kemistri udah 2 minggu dapat kemistri dan dia sekarang mainnya dia sekarang mainnya agak takut juga bagus oke kenapa? itu yang benar Albert ya apa? itu yang benar Albert yang benar Albert yang kita ingin lihat jadi, kalau misalkan teman-teman tadi ada 2 tapi kalau misalkan dengan sisi kayak gini permainan Albert berarti lebih defensif well Albert kalau kita ngomongin Albert nih James Albert head-to-head dengan Sin yang mana kamu lebih suka? dengan kondisi baru ini di RRQ Hoshi aku pikir aku pikir mereka berdua baik tapi cuma percaya percaya percayaan 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 dan tentu saja orang tahu lebih dari Albert tapi tentu saja Albert jadi dia dia seperti sport dia belajar lebih cepat daripada orang lain oh karena Albert masih muda jadi kalau kata James ini dia fast learner lah belajarnya cepat bisa dibilang dan memang ya anak muda memang gak ada yang tahu anyway James will hold you dan kita bakal ngobrol sebentar sama Mars nih dari Onyx Esports dan inilah dia Mars dari Onyx Esports aduh Mars gimana nih Mars bisa dibilang ekspektasi kamu juga kan waktu itu kayak bilang oke Onyx kita mau anarchy tapi Albert nya bener-bener beda banget nih 80 derajat Albert bermain dengan sangat-sangat luar biasa dengan Link dengan Kari gimana pendapat kamu nih melihat Albert yang di kedua wow amazing untuk hari ini boleh sih seru banget sih apa pertandingannya kelihatan kayak dia improve terus dari segi dari kita juga bisa bikin kita lebih improve lagi dengan lihat gameplay dari mereka juga itu sih oh apa penghambatnya nih yang menurut Mars mungkin secara kasat mata ya ini kan mungkin kalau misalkan nanti bakal dibahas untuk evolve kayaknya bakal lebih panjang kan tapi tipis-tipis aja apa sih yang membuat Onyx kesulitan ini dari dua game yang dihamatkan mesti latihan tarik ulur lagi paling dari kitanya tarik cari-cari cara visionnya iya kaitingnya ya berarti ya iya bener kaiting-kaitingnya kaiting gameplay itu dia dari Mars tapi kita bakal ngobrol sama dua coach sekaligus karena bakal menarik tentunya kita bakal melihat dari dua perspektif coach ini inilah dia James dan juga Mars anyway kita tadi sempat ngomongin masalah Albert 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 dan Albert karena kayaknya dapat spotlight banget nih untuk hari ini Mars kamu kan mungkin udah sempat analis juga ya masalah adanya Albert atau scene karena itu gue lawan kamu nah ini kalau mempandangkan kamu perbedaannya apa sih karena tadi James nya juga udah gak tau gitu bener kayak James barusan bilang playstyle dari mereka berdua tuh agak beda yang pasti kayak si Albert ini sebenernya gak terlalu beda tapi ya pasti scene kan lebih baru pengalaman kalau gue bilang sih dibilang si Albert ini the next scene Albert ini the next scene oke James do you agree with that? Albert is next scene? Albert is Albert lah scene is scene oh Albert is Albert scene is scene oke oke menarik i mean kalau misalkan untuk pertanyaan terakhir kayaknya agak unik kalau misalkan aku bisa bilang ini kan satu sama ya match nya tapi kalau misalkan aku nanya ke Mars nih kira-kira dapat pelajaran apa sih ketika berhadapan sama ArarQ dan untuk James apa yang kamu belajar hari ini apabila kamu mengalahkan Onyx Esports pertama kali ini dan mungkin dari James dulu kita memperbaiki tapi masih ada banyak kesalahan yang kita ingin memperbaiki jadi kita lihat satu sama lain lagi lah oke 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 apa yang kamu dapatkan nih dari match kali ini wah dari ArarQ itu kita tahu sih late game mereka lumayan strong defensive mereka strong jadi 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 jangan sampai kena stunnya anyway buat temen-temen anyway thank you juga untuk James dan juga Mars terima kasih terima kasih terima kasih Oh nah udah hadir nih Oke anyway Mars dan juga James Oke sorry-sori agak nge-lag thank you relax koneksi tuh pasti bakal ada yang kayak gitu ya tapi memang ya kalau misalkan ngomongin kayak